Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Di video kali ini kita akan membuat Kastenggel ekonomis, gampang banget Bahan-bahannya mudah dicari Bisa buat jualan atau sajian lebaran Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama, siapkan wadah yang cukup besar Masukkan 200 gram margarin Atau satu bungkus seperti ini Masukkan 10-20 gram gula halus Atau sekitar 1-2 sendok makan Tapi ini opsional Kalau kalian gak suka, skip aja Kemudian kita akan kocok dengan menggunakan mixer Ini aku pakai hand mixer Mito MX200 Dilengkapi 2 jenis kepala Nah, disini aku pakai kepala bitter Buat mengocok adonan kue Terdapat 5 kecepatan turbo Kualitas high-end dan dayanya rendah Kocok dengan kecepatan tinggi Sampai mengembang dan pucat Boleh sesekali kita bantu Adonan yang ada di pinggir Supaya lebih merata Seperti ini Lanjutkan mengocok Sampai mengembang Kira-kira sampai seperti ini Udah putih-pucat dan mengembang Masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas Campur rata menggunakan mixer Cukup dengan kecepatan rendah Sebentar aja Kalau udah rata Ini aku bantu ratakan pakai spatula Kemudian sisikan sebentar Selanjutnya kita akan ayak bahan kering Yaitu 1 sendok teh baking powder 27 gram susu bubuk Dan 450-475 gram tepung terigu protein rendah Ini pakai 450 gram terigu dulu ya Nanti kalau kurang baru ditambah Ayak dulu bahan kering Supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan Oh iya Kalau mau ditambahkan garam Dan kaldu bubuk juga bisa Biar tambah gurih Atau kalau tipe kejunya yang dipakai itu emang kurang asin Tapi itu opsional aja ya Kalau udah rata Kita campur rata bahan keringnya Kemudian sisikan Kembali ke adonan margarin Kita masukkan 160-170 gram keju parut Boleh kalau mau dikeringkan dulu kejunya Masukkan ke dalam adonan Dan campur rata Kalau sudah rata Kita masukkan bahan kering Jangan dimasukkan sekaligus Kita aduk sampai membentuk adonan Aduk menggunakan spatula Kalau kira-kira udah tercampur Satukan adonan menggunakan tangan Seperti ini Kemudian bagi adonan menjadi 2 atau 3 kloter Bagi untuk beberapa kali panggangan Menyesuaikan loyang yang digunakan Di sini aku udah siapin loyang yang sudah dialasi kertas baking Pipihkan Dan ratakan menggunakan rolling pin Ini udah dialasi kertas baking atau plastik Supaya mudah digilas Kalau cara ini dirasa susah Teman-teman boleh melakukannya di alas kerja Setelah dipotong-potong baru dipindahkan ke loyang Ini aku biar cepat aja menghemat waktu Bentuk persegi seperti ini Dan ketebalan yang diinginkan Selanjutnya Kalau udah pas ketebalannya Beri olesan kuning telur di atas adonan Oleskan merata Kalau sudah rata Kita taburi menggunakan keju parut sesuai selera Tekan-tekan supaya kejunya menempel ke adonan dan olesan Potong-potong sesuai selera Lakukan sampai habis Kemudian kita bisa atur jaraknya seperti ini Kalau semuanya udah selesai dicetak Siap untuk dipanggang Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Panggang di suhu 130-140 derajat celcius Api atas bawah Panggang selama 40-50 menit Atau menyesuaikan dengan oven masing-masing Kita panggang sampai kering dan matang Kalau pakai oven tangkering Api sedang agak kecil sedikit ya Ini aku pakai oven Mito Fantasy II Oven terbaru dari Mito Yang menurut aku cocok banget buat memanggang kue kering Ini gak cepet gosong Gampang diatur suhunya Api atas maupun api bawah Ada pengaturan suhunya masing-masing Fiturnya lengkap Ada kipasnya juga Jadi bisa memanggang lebih merata Fiturnya lebih lengkap dibandingkan seri sebelumnya Kalau dua loyang masuk sekaligus seperti ini Di pertengahan jalan bisa kita tukar raknya Biar matangnya bisa merata Kalau udah matang Kejunya udah kering Castangle-nya juga udah matang Angkat Tunggu dingin Baru bisa dimasukkan ke dalam toples Ini gampang banget cara bikinnya Ekonomis juga Bisa kalian kemas di toples seperti ini Bisa buat hampers Atau sajian saat lebaran Ini keliatan dari bawahnya Baru enggak Pastinya renyah Dan dia juga lebih kokoh Enggak gampang hancur Renyahnya itu langsung keras Kalau dimakan Ini enak Enggak enak Bikin nagih Kalau kalian lebih suka Tipe yang renyah Langsung lumer Bisa cek Di resep Castangle sebelumnya Selamat mencoba ya Makasih sudah nonton Maaf kalau ada salah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati